Kita sudah melakukan di Jakarta adalah perubahan mindset, bukan sekedar kelihatan bersih. Terima kasih. 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 lagi bukan? eh betul tapi kan sama itu tempat buang-buang bukan? dulu di ujung sana di pokoknya yang penting dibuang yang penting tidak kelihatan lagi yang penting tidak kecium yang penting nggak kelihatan hari ini di dalam kamar ada kamar mandi nah sekarang Bapak Ibu sedang membuat sejarah deh nanti kira-kira beberapa dekade lagi nanti gubernur yang ngobrol di sini ngomong sama generasi baru ingat nggak dulu kalau buang sampah di Jakarta dimana? di Bantargebang betul pokoknya kita kumpulin sampahnya terus kita kirim ke Bantargebang pokoknya kita nggak mau lihat taruh di sana mirip seperti rumah-rumah kita zaman dulu betul? jauh dibuang apakah diolah? tidak hari ini kalau lihat pembangunan kamar mandi ada kamar mandinya ada pengolahannya betul nggak? keluar dari situ airnya sudah bersih bisa dimasukkan ke tanah dengan baik itu yang akan kita kerjakan hari ini itu yang yang akan kita ubah di Jakarta sekarang pengolahan sampah itu dikerjakan dari mulai selesai digunakan barangnya lalu muncul namanya residu sisa oke sisa itu bisa disebut sampah sebetulnya sisa dari satu kegiatan adalah material untuk kegiatan berikutnya betul tidak Pak Ibu? material bisa digunakan hanya karena kita tidak menggunakan makanya kita sebut sebagai sampah bapak-ibu ini ada naskah nih naskah ini ketika saya lagi baca tidak disebut sampah bapak-ibu ya selesai dibaca ditaruh di sana disebutnya sampah, udah selesai nih barangnya masih sama nah sekarang yang kita sudah melakukan di Jakarta adalah perubahan mindset bukan sekedar kelihatan bersih, bukan ganteng rapih tapi mau mengubah perilakunya yang membuang sampah itu siapa ibu bapak? kita, kita dan kita semua harus mulai, prinsipnya kalau dalam peran sampah itu 3R ya kan apa reduce reuse recycle, 3R nih mau dipakai nah saya berharap ibu bapak menjadi garda terdepan di dalam mengubah mindset seluruh masyarakat di 22 RW pertama yang akan dicatat dalam sejarah Jakarta sebagai RW awal perubahan mindset kita jadinya nanti bapak ibu sekalian tempat-tempat bapak ibu harus bisa jadi contoh sanggup tidak? bisa tidak? bisa, harus bisa tempat-tempat ini nantinya bapak ibu sekalian kita berharap prinsip 3 itu muncul jadi bukan lagi sekedar dikirim ke bantar ke bank makanya tadi saya katakan mudah mungkin beberapa BKD yang akan datang akan ada misalnya gubernur disini yang cerita lagi dulu di Jakarta itu pokoknya sampah asal dibuang sekarang kita sudah membangun tempat pengolahan sampah di Sunter sampahnya dikirim kesana akan diolah menjadi energi listrik tapi kita tidak mau seperti sekarang asal semuanya dikirim harus ada proses dari mulai penggunanya sampai ke ujung jadi bapak sekalian yang kita akan kerjakan sama-sama itu bukan sekedar kegiatan biasa ini adalah mengubah sejarah mengubah perjalanan masyarakat di Jakarta dulu yang kita lakukan adalah sampai sekarang nih pokoknya yang penting petugas sampahnya sebanyak mungkin silahkan membuang sampah dimana saja kapan saja dan pemerintah akan mengambil sampahnya dimana saja kapan saja namanya pasukan orangnya sama petugas-pengas sampah kita tidak ajak masyarakat mengurangi tidak silahkan ada buang dimana saja kami sapu tiap hari Jakarta kelihatan bersih bisa apakah berubah perilaku warganya tidak tidak bapak ibu kalau naik kereta api bawah tanah MRT bisa gak nyari tempat sampah disitu gak ada tempat sampah tidak ada tempat sampah suatu ketika naik salah seorang menteri ikut sama saya ikut terus dia protes Pak Anies gak ada tempat sampahnya disitu kurang tempat sampahnya saya cari-cari gak ketemu jadi saya jawab bu bukan gak ada tempat sampah tapi bukan kurang tidak ada tempat sampah maksudnya ya sampahnya dikantongin dibawa masukin tas bener juga ya oke kalau gitu nanti saya akan sudah semua orang dikantong saya saya kurangi jumlah tempat sampah itu jadi begitu kita sadar ini adalah ini barang ini nih yang saya pakai sekarang itu bisa saya lempar dimana saja tapi bisa saya atur bukan ada tempatnya mana yang bisa di daur ulang mana yang tidak mana yang metal mana yang gelas mana yang plastik betul ya Pak Anies itu adalah perubahan mindset masyarakat modern bisa melakukan itu dan mari kita tunjukkan 22 RW ini contoh masyarakat modern Indonesia dan itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain kita bisa belajar lalu kita bisa melakukan perubahan nah tadi Bu Ferry cerita tentang ibu-ibu PKK yang sudah banyak melakukan kita ingin perbanyak ibu bapak sekalian banyak disini yang sudah menjadi pelopor-pelopor pengolahan residu pengolahan residu ini saya berharap contoh-contoh itu kita gaungkan lebih banyak lagi kita harus saling belajar karena tidak ada yang paling tahu yang ada adalah saling belajar jadi saya berharap nantinya dari teman-teman bapak ibu sekalian samp 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 apa tadi kepanjangannya samp samp panggung jawab udah apa belum samp 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 tanggung jawab bersama jadi insyaallah kita nantinya bisa jadi contoh bukan hanya 2.900 RW saya malah berharapnya contoh se-Indonesia boleh di bawah tangan jadi ini semuanya kita mengolah sampahnya jangan sekedar dilempar begitu saja ini kita alami kalau ibu-ibu bapak datang ke kota-kota maju lainnya nanti akan menemukan bagaimana seluruh masyarakat mengurus sampahnya bukan hanya diurus oleh pemerintah karena yang membuah sampah adalah kita semua nah saya ingin sampaikan terima kasih pada semua yang terlibat saya betul-betul saya ingin sampaikan terima kasih ini bukan bahasa-bahasi karena ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar sangat mendasar dan ibu-ibu bapak semua yang menjadi Laskar Samtama dan kampung-kampung Samtama saya berharap ibu bapak rumuskan kriteria kampung yang menurut ibu bapak layak disebut sebagai kampung yang bersih nanti pasti ada dari pemerintah tapi ibu bapak tambahin sesuai dengan kondisi di kampung bapak ibu sekalian sehingga setiap orang tahu ini yang disebut dengan bersih bapak ibu sekalian saya ingin sampaikan disini apa yang disebut sebagai kekecewaan dan apa yang disebut sebagai kebahagiaan kenapa sih orang itu kecewa kenapa sih orang itu bahagia bapak ibu ada yang tahu nggak jawabnya kenapa saya kecewa kenapa saya puas puas dan kecewa itu aja apa yang membuat seseorang puas dan apa yang membuat seseorang kecewa kenapa nah bagus namanya siapa caca caca dari mana caca dari pasar minggu dia jelaskan gini katanya kecewa dan puas itu begini kata caca nih bila ekspektasinya ketemu dengan kenyataan maka puas tapi bila harapannya tidak ketemu dengan kenyataan menjadi kecewa betul betul kalau kita berharap dan tidak tercapai maka kecewa kalau kita berharap lalu tercapai maka puas betul kan nah saya mau omongkan soal sampah ini soal sampah nih soalnya kalau kita berharap tempat ini bersih lalu tempat ini terlihat kotor kita puas atau kecewa cewa karena itu lalu kita bereskan bukan tapi kalau kita tidak punya harapan buat tempat ini bersih lihat ada sampah gimana ya biasa aja kita tidak pernah punya harapan tempat ini bersih kenapa kalau lihat sampah banyak orang diam saja karena dia tidak punya harapan tempat ini bersih karena itu tadi saya minta di tiap-tiap kampung tuliskan harus seperti apa supaya inilah yang menjadi harapan kita inilah yang harus kita capai kalau itu tidak tercapai kita usahakan untuk bisa tercapai dengan begitu nanti insyaallah kampung-kampung kita menjadi kampung yang ber bersih ibu bapak selamat bertugas selamat menjadi contoh selamat menjadi pionir tunjukkan kepada semua 22 kampung ini menjadi kampung percontohan bagi masa depan dan Indonesia yang lainnya selamat bertugas nanti kapan-kapan saya mampir di kampung bapak ibu tapi mampirnya mendadak ya mendadak memang mampirnya mendadak pokoknya nanti saya lihat nanti saya minta daftarnya kapan-kapan saya mampir saya lihat nanti saya lihat tidak bersih tidak nih kalau pada bersih-bersih jam berapa kalau gitu sebelumnya datangnya sebelum dibersihin baik sekalian itu saja dari saya terima kasih salam untuk warga semuanya insyaallah kita jumpa lagi di waktu yang akan datang Assalamualaikum selamat menikmati